Hai assalamualaikum teman-teman ketemu lagi dengan saya di channel tutorial jambn pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang cara mengatur jam tangan skimek tipenya 2209 G nah seperti ini tampilan jamnya teman-teman Nah bagaimana cara pengaturan jamnya nah mari tonton video saya berikut ini sampai selesai baiklah tidak pakai lama kita lanjut aja ke pembahasannya Oke berarti teman sebelum kita masuk ke cara pengaturan jamnya saya perkenalkan ucapkan dulu beberapa tombol serta fitur dan tampilan jamnya nah inilah tampilan jamnya teman Hai ini ada bulan tanggal menit detik ini hari ini teman-teman ya Nah ini jam 5 menit nah ini teman Hai ini ya Nah ini ada tombol dua di kiri dua di kanan teman nah kalian tombol dua di kiri temannya selatan sini tombol lampu ini teman-teman ini tombol lampu nah kalau di bawah ini tombol mode atau pengaturan awal teman atau ini nah ini teman nah kalau yang sebelah kanan 2 ini teman-teman ini tombol start buat nama-nama angka kalau kita lagi ngatur jamnya dan kalau dia bawah ini tombol reset buat minda-mindain angka kalau kita lagi ngatur jamnya Oke berarti teman-teman sekarang kita lanjut aja ke pengaturan jamnya Nah kita dekatin temannya biar lebih jelas nah ini dia teman-teman nah inilah sangat jelas teman-teman ya Nah pertama-teman untuk pengaturnya temannya kita pencet tombol mode ini teman-teman sebanyak sekali dua kali tiga kali Hai nah ini teman-teman aku ke-dek-dek-dek di detiknya ini teman-teman seperti ini kita pencet tombol reset kita pindahin nah kita ngatur jam dulu teman-teman nah ini jam tapi udah ke-dek-dek di jam seperti ini kita pencet tombol start buat nama angka ini tombol start pencet terus sampai dapat angka sekarang jam 9 pagi Pencet terus sampai dapat angka-angka 9 Nah udah dapat angka 9 seperti ini kita pencet lagi tambah riset nih teman-teman Kita pindahin kita ngatur menitnya lagi ini menitnya Nah kedi-kedi di menitnya seperti ini kita pencet tambah start Buat 6 angka pencet terus sampai dapat angka 00 sekarang jam 9.00 Pencet terus sampai dapat angka 00 Nah udah dapat angka 00 seperti ini kita pencet lagi tambah riset kita teman-teman Kita pindahin kita ngatur bulan dulu teman-teman ini bulan Nah udah kedi-kedi di bulan seperti ini kita pencet tambah start Buat 6 angka sekarang bulan 6 pencet terus sampai dapat angka 6 Nah, udah dapet angka yang enam seperti ini Kita pilih lagi tombol reset, teman-teman Kita pindahin Kita ngatur tanggal lagi, teman-teman Ini tanggal Udah kedai-k�든 di tanggal seperti ini Kita pilih tombol start Sekarang tanggal 10 Patjer terus sampai dapat angka 10 Nah, udah dapet angka 10 Seperti ini Kita pilih lagi tombol Reset Kita pindahin Kita ngatur hari lagi, teman-teman Ini hari Nah, udah kedai-kedik Di hari seperti ini Kita pilih tombol start Buat nama hari Sekarang hari Sabtu Nah, udah dapet hari Sabtu Seperti ini Ini Sabtul dah, teman-teman Nah, sudah selesai jam kita atur teman-teman Kita kembali ke jam pencet tombol mode ini teman-teman Nah, oke Nah, ini bulan, tanggal Nah, ini hari, jam, ini menitnya teman-teman Sudah selesai kita atur Sekarang kita mengatur alarm lagi teman-teman Untuk mengatur alarm kita pencet tombol mode ini sebanyak sekali dua kali Nah, ini alarm teman-teman ya Nah, kita mengatur alarm misalnya jam 7.00 Nah, kita pencet, ini kan belum aktif teman-teman ya Kita pencet tombol reset ini, kita aktifin dulu Nah, sudah ketika di jamnya ini teman-teman ya Kita pencet tombol start Nah, sekarang jam 7 Mungkin alarm kita atur misalnya jam 7.00 Pencet, nah, sudah dapat angka 7 Nah, kita pencet lagi tombol reset Kita pindahin, kita ngatur Menitnya lagi teman-teman Kita pencet tombol reset Nah, sudah ketika di menitnya alarm seperti ini teman-teman ya Kita pencet tombol start Buat nama angka Kita ngatur alarm jam 7.00 Pencet terus sampai dapat angka 00 Nah, sudah dapat angka 00 Sudah selesai alarm kita atur teman-teman Nah, kita kembali ke jam Pencet tombol mode Oke Nah, sekarang kita mengatur stopwatchnya lagi teman-teman Nah, untuk pengaturan stopwatchnya Kita pencet tombol mode ini sebanyak sekali Nah, ini stopwatchnya teman-teman ya Nah, belum aktif teman-teman Masih belum jalan Nah, untuk mengaktifkan ya Pencet tombol start Oke, nah Sudah jalan stopwatchnya ini teman-teman Nah, untuk matikannya Pencet lagi tombol start Nah, sudah mati stopwatchnya Nah, sekarang kita mau kembalikan 00 Misalnya, pencet tombol reset Oke, nah sudah selesai stopwatch kita atur Cuma begitu saja cara mengatur stopwatchnya teman-teman Sangatlah mudah sekali Nah, baiklah Sekarang kita kembali ke jam Pencet tombol mode ini Nah, cuma begitu saja teman-teman ya Sangatlah mudah sekali Baiklah teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat Begitu teman-teman Sekian dulu dari saya Sampai ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum